Kalian bingung mau kaca siapa di versi 2.5? Yuk kita bahas bareng biar tau mana yang worth it untuk dikaca. Untuk banner yang rilis di versi 2.5 ini, terdapat 2 karakter B5 baru, Fei Xiao Ling Sha, 1 karakter B4 baru, Moze, serta bakal ada 4 karakter B5 yang riran, yaitu Robin, Kafka, Black Swan, dan Topaz. Dari ke-6 karakter B5 ini, mana sih yang worth it untuk dikaca duluan? Oke, karakter yang admin saranin untuk dikaca duluan adalah Robin. Jika kalian belum punya. Karakter Harmony Physical 1 ini tidak diraukan lagi merupakan salah satu top tier buffer tipe penyerang, the best buffer untuk follow up team, memiliki 100% advance forward untuk satu tim ketika ulti, dan ketika dalam mode ulti, untuk setiap kali anggota tim yang melancarkan serangan, Robin juga akan memberikan damage yang lumayan gede. Selanjutnya adalah Fei Xiao. Jika kalian udah punya Robin, maka kusarin untuk gaca Fei Xiao. Untuk Black Swan dan Kafka ini merupakan satu paket tim DOT, jadi kalau kalian suka memikas, ayolah, waifu adalah mita coy. Di patch keduanya, bakal rilis karakter abunen api baru bernama Lingsha. Kalau kalian punya E6 Geler, sebenernya Lingsha ini gak perlu-perlu amat. Dan yang terakhir adalah Topaz. Karakter ini merupakan the best sub DPS untuk tim Volapetek, dan tentu saja di timnya Fei Xiao juga merupakan the best in slot sub DPS. Tapi, dalam kasusnya tim Fei Xiao, kalau Stealer Jet kalian sekarat, kalian bisa kok gantiin Topaz ini ke Moze atau Marshan. Lagian, Topaz waifu gue. Jadi kalian skip aja lah. Cuh-cuh.